Beginilah suasana vaksinasi anak di Sekolah Dasar Negeri 4, Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa Siang. Sedikitnya, 449 anak dari kelas 1 hingga 6 ini dilakukan vaksinasi. Seorang anak bahkan sempat menolak untuk dilakukan vaksinasi karena takut dengan jarum suntik. Sejumlah guru, orang tua, hingga TNI turun tangan untuk membujuk sang anak untuk bisa diberikan dosis vaksin. Komandan Rakyat Militer Kapten Infanteri Tommy Abdullah menyebut bahwa vaksinasi hari ini digelar di 3 kecamatan. Seperti Kecamatan Bekasi Timur terpusat di SDN 4, Durenjaya, di Kecamatan Rawalumbu, dan di Kecamatan Bekasi Utara berpusat di Teluk Pucung. Sebanyak seribu lebih vaksin jenis dosis Sinovac disediakan untuk 3 titik tersebut. Alhamdulillah sih, pedala yang berapi sih tidak ada sih Pak ya. Hanya 1-2 orang anak yang menangis ketika dipaksin, tapi Alhamdulillah itu sudah semua sudah bisa dianggap. Kami dan Amel, Amel Nautilatut Bucung, bersama Angkat Tilar, kegiatan kami di Sekolah Dasar Negeri 4, Durenjaya, melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Karena ini program pemerintah, kami harus bekerja keras langsung ke wilayah kami yang notabene sekolah dasar yang ada di Kelurahan Durenjaya. Untuk meminialisir vaksin ini agar penyebaran COVID-19 di wilayah Koramil 030 Kucung, khususnya Kelurahan Durenjaya, normal dan tidak ada di zona hijau seluruhnya. Rencananya, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun akan dilaksanakan hingga target pemerintah kota Bekasi mencapai 95 persen. Dengan demikian, daya tahan tubuh anak-anak di tengah pandemi bisa lebih meningkat pasca diberikan vaksinasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.